Tindakan kriminalitas adalah momok bagi masyarakat dan seringkali berujung pada rasa tidak nyaman dalam beraktifitas. Bertujuan memerangi kriminalitas saat reskrim Polresa Manado, belum lama ini menerapkan program ROTR atau Resmob on the Road. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan respon cepat terhadap aduan warga untuk tindak atau potensi kriminalitas melalui siaran langsung di media sosial saat petugas melakukan patroli di jalan kota Manado. Kaset reskrim Polresa Manado, Kompol Sugeng WS mengatakan warga bisa memberikan informasi secara langsung atas tindakan kejahatan atau yang berpotensi menyebabkan aksi kriminalitas di kota Manado yang dipantau langsung oleh anggota polisi di lapangan. Kami ada terobosan inovasi terkait dengan gangguan kamtik mas khususnya di jam-jam dini hari, jam-jam kecil yaitu namanya Resmob on the Road. Ini adalah konsep patroli yang disertai dengan kegiatan memberikan pelayanan melalui media sosial. Konsepnya ketika anggota berpatroli mengunjungi tempat-tempat yang di daerah rawan gangguan kamtik mas yang berdasarkan data yang kita miliki ada beberapa wilayah, contohnya di daerah Wenang, yaitu di Magerek, kemudian di Singkil, di Ternati baru, itu beberapa daerah yang wajib kita patroli. Setelah kurang lebih dua minggu pelaksanaan ROTR ini, Polresta Manado sendiri telah berhasil mengungkap sejumlah kasus lewat aduan warga secara langsung yang mengindikasikan bahwa program ini berpotensi untuk mengurangi angka kriminalitas di kota Manado.